Selamat datang di Dapur Devita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya yang sedang menonton Dari Sabang sampai Merauke Salam kenal dari Devita Hari ini saya mau bikin roti Tapi sebelumnya saya mau bikin roti Saya mau memberikan kalian tips Cara menyimpan ragi Nah ini ada ragi kemasan 500 gram, setengah kilo Gimana caranya supaya raginya ini Nanti tidak cepat mati Biasanya kan Kalian mungkin ada yang simpan Di dalam toples seperti ini Beli ragi yang 500 gram Terus disimpan di dalam toples seperti ini Nanti raginya cepat mati Nah solusinya Supaya raginya ini Tetap pres Kita bisa simpan di dalam botol Tupperware seperti ini Nah ini lebih aman Kita simpan raginya disini Karena kenapa Penutup botolnya ini kan Lebih kuat nih Kita tutup Terus Saya buka penutupnya Penutup botolnya Ini kan lebih kecil Kalian bisa lihat Penutupnya Lebih kecil dibandingkan Penutup toplesnya ini Lebih besar Dan ini Berbahaya Jika kita simpan Raginya di dalam sini Kita tuang Nanti raginya cepat mati Seperti itu Dan tidak pres Dan Jika kalian bikin adonan roti Nanti Mungkin raginya tidak aktif Dan lama mengembangnya Seperti itu Mungkin bisa mengembang Cuma kurang maksimal Nanti adonan rotinya Ketika kita perupin Seperti itu ya Jadi solusinya Kita simpan di dalam botol Seperti ini Gimana supaya nanti Tidak tumpah-tumpah Waktu kita simpan di dalam botol Ini ada corong Tinggal kita menggunakan corong Ini saya tadi beli Corong baru Karena saya kan mau bikin video Saya punya corong Cuma terlalu kecil Dan sudah saya gunakan Jadi saya beli yang baru Ini saya lap-lap dulu Sebentar Oke saya cari gunting Dimana gunting saya Sebentar Oke Kembali lagi Bersama dedita Ini guntingnya tadi Saya salah naro Saya sudah temukan Saya lap-lap dulu Oke Corongnya juga dilap Karena ini baru Nih Saya dekatkan dulu Kamera HP-nya Saya merekam video Menggunakan HP Kamera Biasanya saya pakai kamera Cuma terlalu rempong Saya pakai kamera Pakai HP Langsung saya upload aja Di channel hidup saya Lebih mudah Walaupun saya tidak membagikan resep Perot-rotian Perkue-kuean Saya Bikin video Seperti ini Tapi kalian Bisa dapat ilmu lagi Seperti itu Jadi ini tips dari Devita Cara Menyimpan ragi Supaya nanti Raginya tidak cepat mati Tetap press Seperti ini caranya Biar gak tumpah-tumpah Ya kita Masukin Pakai corong Di dalam botolnya ini Oke Saya dekatkan saja Kameranya Biar kelihatan Tutorialnya Sorry Oke Eh sorry Saya pakai celana pendek Karena saya Habis pulang dari Ngegym Maaf sekali Oke Semoga kuat Saya dekatkan lagi Yang terpenting Materialnya ini Yang kalian lihat Bukan wajah saya Oke Didekatkan lagi Saya kuatkan dulu Ini saya pakai tongsis Yang ada lampu ringnya Oke Ini dulu Kabelnya saya Singkirkan dulu Kesana Biar kelihatan Nah Ini raginya Yang Saya Gunakan Mereknya Glory Fun Oke Sebelum saya buka Saya kasih tips Kalian lagi Jika kalian mau cari Ragi yang Bagus Bisa untuk segala jenis Macam Roti Roti yang dipanggang Dikukus Maupun digoreng Kalian bisa pakai Yang mereknya Glory Fun Ini raginya Bagus banget Jika kalian pakai Ragi Glory Fun Untuk bikin donat Itu Donatnya Tidak terlalu berminyak Tapi ada Trik-triknya lagi Kalau tidak mau bikin donat Karena ada Ragi Yang dikhususkan Untuk bikin Proti-rotian Dan ada yang Dikhususkan Untuk segala jenis Macam Proti-rotian Maupun digoreng Dipanggang Maupun dikukus Solusinya Kalian bisa Pakai Ragi Glory Fun Ini Ini yang bagus Ini sering sekali Saya gunakan Cuma Untuk mencari Ragi Glory Fun Ini Di Pasar Atau Indomaret Minimark Ini tidak ada Dijual Ini adanya Dijual di online Atau Langsung saja Ke toko Spesial Untuk Beli bahan-bahan Kue atau roti Pasti ada Ragi ini Dijual Merknya Glory Fun Saya tidak Diendose Glory Fun Yang pastinya Ini bagus Karena saya Penjual roti Jadi saya tahu Ragi yang mana Yang bagus Yang dikhususkan Untuk bikin Roti Bikin Donat Atau Roti Yang dikhus Ini Bagus Terbaguna Oke Langsung saja Saya kasih Tertengangnya Ini langsung Saya Buka Kemasangnya Kelihatan Ya Saya mencukupi Berbicara Tidak terlalu Banyak Mengucapkan Iya Iya Saya malu Jika Ini Saya Nonton Videonya Lagi Terlalu Banyak Saya Bicara Iya Iya Sorry Tangan Saya Agak Kotor Karena Saya Habis Ini Ngejim Di tempat Ngejim Itu kan Mesinnya Memakai Oli Walaupun Saya Sudah Cuci Tangan Masih Ada Kotoran Sedikit Jadi Jika Saya Bikin Roti Saya Bersihkan Lagi Tangannya Seperti Itu Jadi Stere Ini Kemasannya Saya Buka Ini Corongnya Tinggal Saya Letakkan Di Atas Botolnya Eh Di Bawah Botolnya Setelah Itu Saya Tuang Ragi Oke Seperti Ini Cara Mengemas Ragi Menyimpan Ragi Supaya Ragi Ini Fresh Tidak Cepat Mati Ragi Oke Oke Dan Juga Jika Kalian Beli Ragi Yang 500 Gram Yang Setengah Kilo Seperti Ini Jatuhnya Lebih Murah Ini Harganya 36.000 Glorifan Dibandingkan Kalian Beli Pernipan Harganya Untuk Di Toko Itu Biasanya Ada Menjual Sampai 7.000 Dan Ada Yang Menjual 6.000 Ada Juga Yang Menjual 5.500 Harga Banter Ini Kalau Misalnya Kita Beli Ragi Contoh Fernipan Moripan Itu Harganya Sekitar 6.000 Paling Murah Dijual Itu 5.500 Kan Lebih Jatuhnya Lebih Murah Kita Beli Yang Setengah Kilo Seperti Ini Apalagi Kita Usaha Roti Kita Berjualan Beli Yang Sasetan Itu Lebih Maha Oke Sebentar Saya Ambil Ini Dulu Sumpit Jika Raginya Sisa Turun Karena Corong Ini Kan Agak Kecil Lebangnya Jadi Kita Langsung Saja Ditesuk Tesuk Sumpit Kelihatan Ya Jatuh Sendir Raginya Seperti Ini Saya Kan Berjualan Roti Jadi Saya Harus Beli Ragi Yang 500 Gram Setengah Kilo Supaya Lebih Hemat Beli Yang Sesetan Yang 6.000 7.000 Aduh Bisa Lebih Saya Jualan Seperti Ini Tutorial Oke Ditunggu Dulu Sampai Betul Betul Raginya Masuk Kedalam Botol Saya Kemarin Beli Ragi Itu 4 Kilo Dan Eh 4 Kilo Eh 2 Kilo Sorry 2 Kilo Merek Nanti Saya Jelaskan Di Fungsinya Oke Ini Masih Ada Sedikit Lagi Saya Tuang Lagi Seperti Seperti Yang bergabung Di channel Dapur Devita Pasti Beruntung Sekali Karena Saya Betul Mengajarkan Orang Bikin Roti Tutorial Cara Bikin Roti Cara Bikin Adonan Cara Membentuk Roti Semua Saya Ajarkan Tanpa Di Skip Dan Resetnya Real Oke Karena Saya Disini Membantu Orang Yang Tidak Punya Talent Supaya Bisa Punya Pekerjaan Mandiri Oke Seperti Ini Contohnya Tinggal Ditutup Saja Ini Kan Penutupnya Kuat Nanti Kalau Misalnya Kalian Tidak Ada Botol Seperti Ini Terus Pakai Botol Plastik Yang Agak Tipis Bagus Cuma Nanti Kurang Kuat Penutupnya Di Atas Dan Laginya Nanti Juga Bisa Cepat Mati Kurang Price Yang Paling Bagus Plastik Yang Tebal Seperti Ini Tupperware Kalau Perlu Harus Pake Botol Tupperware Seperti Yang Saya Punya Ini Lebih Kuat Jika Ditutup Seperti Ini So Raginya Tetap Press Seperti Ini Contohnya Oke Sampai Disini Dulu Terterial Karena Durasi Videonya Sekarang Sudah Mencapai 12 Menit Nanti Pakai Data Kalian Bisa Habis Tidak Habis Pakai Datanya Asalkan Kalian Dapat Ilmu Oke Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Videonya Hari Ini Bermanfaat Bye Jadi Malu Bermanfaat